Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta di webinar Kagama hari ini. Pertama-tama saya mohon maaf tidak bisa menghidupkan video atau kamera saya. Jadi dari tadi sudah dicoba dengan operator dari panitia juga ternyata masih ada trouble begitu. Jadi mohon maaf. Tidak apa-apa. Jadi saya di sini akan memberikan sharing bagaimana kejadian antimikrobial resistance, AMR, itu pada pengobatan hewan dan juga hewan produksi. Ini nanti mungkin ada beberapa hal yang memang Bapak-Ibu juga mungkin mohon untuk sedikit cerita tentang bagaimana atau kalau di hewan itu pengobatan dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, jadi Bapak-Ibu, jadi penggunaan antimikrobial, antimikroba kalau di peternakan, di livestock dan juga di companion animal atau white animal. Jadi companion itu seperti anjing, kucing, jadi hewan kesayangan, dan juga hewan-hewan yang bukan diambil produksinya. Jadi misalnya hewan-hewan eksoptik, burung-burung bagus itu ya, dan lain sebagainya. Itu memang agak berbeda. Jadi berbedanya hanya kalau di hewan-hewan kesayangan atau companion animal atau white animals, itu memang antimikroba itu dipakai untuk terapi. Tapi kalau di livestock atau di peternakan, selain terapi itu juga untuk non-terapi, non-terapetik. Ini tapi cerita dulu ya, kalau sekarang mungkin nanti ada pelarangan, dan sebagainya yang tadi sudah disinggung, jadi mudah-mudahan menjadi lebih baik. Nah, itu dulu ceritanya. Next. Nah, pada penggunaan yang di livestock, itu antimikroba itu banyak dipakai untuk terapi. propilaktik, bahkan metapilaktik juga ya. Jadi, seperti misalnya kalau setelah surgery, oke lah ya. Tapi setelah surgery itu kadang-kadang misalnya seperti kastrasi, kemudian ada panisterai kalau pada hewan-hewan untuk pengendalian populasi, itu memang oke lah ya. Tapi itu juga kadang-kadang diberi, diberi antibiotik begitu. Padahal bukan karena masalah infeksi kan itu. Kemudian pada terapi dry cow, jadi pada sapi menghasil susu yang masak kering, masak kering itu dia tidak sedang bisa diambil susunya. Itu juga diberi. Kemudian sebelum transportasi, itu juga. Kemudian saat ada outbreak yang potensial, jadi misalnya ada wabah api di suatu farm, tapi sangat berpotensi untuk menyebar ke farm yang lain, karena dekat misalnya, itu juga diberi antibiotik atau antimikrobia. Kemudian dalam kondisi stres, jadi misalnya perubahan cuaca, dari dingin ke panas, dari panas ke dingin, atau mungkin karena overcrowded, jadi banyak sekali tenangnya misalnya dalam jumlahnya cukup banyak, diangkut bareng-bareng, tandangnya kecil, dan lain sebagainya. Itu juga kondisi stres yang kemudian juga diberi antibiotik. Itu dipakai, digunakan pada hewan produksi terutama. Next. Nah, bagaimana sih kalau antimikrobia pada hewan itu? Ya sama Bapak Ibu, hampir sama ya, pembagiannya ataupun macamnya ya, ada antibiotika, antiparasir, atau antiprotozoa, antijamur, antivirus, dan lain sebagainya. Nah, antibiotik sendiri, kalau pada obat hewan ya, obat hewan ini juga merupakan obat keras, jadi perlu resep dokter hewan untuk mendapatkannya. Itu tertera di permentan 14 tahun 2017, dan kalau di permen KP, atau peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, itu juga diatur tentang antibiotik ini juga obat keras. Jadi Bapak Ibu mungkin ada hal yang perlu diketahui, bahwa kalau di sini itu sepertinya ikan itu bukan hewan Bapak Ibu, karena permentan itu mengurusi obat hewan, kalau permen KP itu mengurusi obat ikan. Karena mungkin ini ada kepentingan produksi ya, atau saya kurang tahu, tapi memang ini ada hal yang aturannya memang masih seperti ini. Jadi ada aturan untuk obat hewan di permentan, dan ada aturan untuk obat ikan di permen KP. Oke, di situ ada klasifikasi yang agak berbeda. Next. Nah sekarang bagaimana tadi ya, penggunaan antimicrobial ini pada, ini ada suatu perbedaan Bapak Ibu, suatu perbandingan maaf, perbandingan antara penggunaan di human dan di hewan. Hewan itu ada pets tadi ya, kemudian ada livestock, dan ini di sini dikhususkan untuk feed pot cattle, atau untuk pedaging sapi ya. Ini kira-kira seperti ini penggunaannya. Ini saya ambil dari satu laporan di Canadian, Kanada, di tahun 2016. Di sini adalah obat-obat, ataupun jenis antimikroba, yang golongan 1, 2, 3, 4. Mungkin tadi kalau di sini, lini 1, lini 2, atau mungkin tadi ya yang aware tadi ya, saya mohon maaf kalau saya salah, tapi memang ada pengkategorian di sini. Nah ini di sini, yang di human itu memang seperti ini ya, jadi ini yang very high important, yang kedua, dan ini yang ketiga. Kemudian pada pets, itu ternyata ya sama Bapak Ibu, yang dipakai itu ya di sini, yang terkategori di satu ini, yaitu very high important. Dan kemudian yang berikutnya, yang kedua, nah ini kalau di pets, hanya dua saja golongan. Kalau yang di livestock, atau yang di peternakan ya secara umum, itu seperti ini. Jadi yang banyak itu yang medium important, dan low important di sini. Kemudian disusul yang high important, dan di sini. dan yang kategori very high, yang sedikit sekali. Di feedlot ini yang paling banyak, memang yang low important. Nah ini karena apa seperti ini, ini saya rasa penggunaannya karena aturannya ini sudah jadi satu. Jadi mungkin ya, jadi kategori ini juga berlaku untuk semua spesies, maksudnya human dan juga hewan, sehingga kemudian diatur, agar tidak banyak, agar tidak banyak, atau tidak terlalu. Jadi kalau yang untuk manusia, itu untuk manusia saja. Yang untuk hewan, itu untuk hewan saja. Begitu. Jadi kalau yang untuk hewan, terutama yang livestock, yang dikonsumsi manusia, itu di sini kebanyakan memang yang low important. Nah ini, jadi ada hal-hal seperti ini. Next, mungkin data lagi juga. Nah ini Bapak Ibu, Amerika Serikat itu termasuk yang banyak menggunakan anti mikroba untuk keperluan farm animal, atau untuk livestock, farm animal itu, itu sangat tinggi. Bahkan di sini saya juga kaget juga waktu melihat data ini. Ini WHO 2015, ada laporan ini dari beberapa ini ya, badan ini ya. Itu ternyata yang human itu sedikit sekali. Jadi yang banyak itu memang penggunaannya pada farm animal, atau livestock. Ini yang pet, yang hewan kesayang. Seperti ini. Kemudian dibandingkan dengan negara-negara di dunia, nah ini terutama negara di Eropa ya, itu memang Amerika itu sangat tinggi sekali penggunaan anti mikroba yang dipakai untuk produksi farm animal. Jadi untuk farm animal itu sangat banyak. Nah ini ada juga sebenarnya kalau di dunia nanti China. China itu juga cukup tinggi menggunakan anti mikroba pada farm animal, atau pada livestock. Next. Nah ini, ini data yang lain lagi ya, tahun 2017, ini di UK, ya, di United Kingdom. Itu memang kalau kita lihat ini yang untuk manusia, ya, itu sekian, dan ini yang animal. Yang di sini ini yang food producing animal, jadi yang di farm animal. Jadi penyebutannya bisa food producing animal, farm animal, atau livestock, ya, jadi yang memang diambil hasilnya, baik itu dagingnya, kemudian susu, telur, ya, dan sebagainya. Nah ini di sini 55 persen ini dipakai di manusia. Itu tahun 2013, dan 2017 juga lebih tinggi. tapi di livestocknya sudah berkurang. Kemudian kalau di Amerika, ini tahun 2017, ya, itu juga terlihat sudah mulai berkurang dibandingkan dengan yang data sebelumnya tadi, yang 2015 itu, ya, jauh lebih tinggi penggunaannya pada farm animal, ya. Nah ini sudah mulai turun, jadi tinggal sekitar 65 persen. kalau tadi kan mendekati 80-an persen, ini sudah mulai turun. Ya, ini saya rasa ada dampak dengan HGP tadi, jadi pelarangan antibiotik untuk growth promotor atau untuk pemaju pertumbuhan. Ya, ini gambarannya seperti ini. Next. Ini lagi-lagi, kalau ini kita bandingkan dengan yang ada di dunia, ya, ini memang, ini China ini cukup banyak sekali menggunakan antimikroba, ya, kemudian untuk livestock, ya, dan biasanya livestock itu untuk non-trapetik, Bapak Ibu, ya, untuk non-trapetik, jadi, sebagai HGP tadi, ini sekian, kemudian di US sekian, Brazil sekian, dan negara selain ini itu sekian. Ini data di Indonesia ini, ini kita belum mendapatkan, mohon maaf. Jadi, untuk surveillance yang penggunaan antimikroba pada hewan ataupun livestock, itu memang kami masih sangat sulit untuk mendapatkannya yang skala nasional, seperti ini. Ini yang tadi, yang di USA, yang sekitar 70 persen di USA sendiri. Next. Nah, bagaimana kondisi di Indonesia? Tadi sudah saya katakan bahwa data penggunaan antibiotik ataupun antimikroba itu memang masih belum bisa kami dapatkan secara skala besar. Jadi, kalau laporan-laporan misalnya di sebuah wilayah regional itu memang ada dari penelitian-penelitian yang masih skala kecil, itu memang sudah ada. Tetapi, kalau secara keseluruhan memang kami belum mendapatkan, belum ada yang survei ini di hewan. Kemudian, apakah, bagaimana dengan jumlah obat manusia dan jumlah obat hewan dan juga obat ikan? Kalau kita melihat, memang sepertinya banyak sekali obat manusianya dibandingkan obat hewan atau obat ikan. Jadi, produksinya, mereknya, itu kan memang obat manusia sangat banyak. Dan obat hewan juga belum banyak. Tetapi, ada penggunaan ekstra level. Ini sering dipraktekan pada pengubatan pada hewan. Penggunaan obat selain di luar level. Jadi, obat manusia yang dipakai pada hewan. Jadi, kalau tidak ada, ya pakai obat manusia. Karena memang bisa didapatkan. Next. Untuk ekstra level sendiri, yaitu pemakaian obat di luar indikasi. Termasuk juga di hewan itu kan spesiesnya banyak. Jadi, kalau yang golongan besar saja tadi, ada farm animal, ada hewan besar, farm animal, maaf, hewan produksi. Dan juga ada pet animal atau exotic animal. Itu biasanya juga ada obat yang memang diperuntukkan untuk ruminan misalnya atau maaf, pada pet animal misalnya, itu nanti dipakai pada farm animal. Dan, bolak-balik itu kadang-kadang dilakukan. Jadi, ekstra label. Mengapa demikian? Karena memang kadang-kadang belum tersedia formulasi obat hewan tertentu. Jadi, misalnya butuh salep mata misalnya, pada sapi. Enggak ada. Yang ada itu pada hewan, hewan kesayangan, anjing atau kucing. Ya sudah, dipakai saja obat itu pada sapi. Padahal nanti kalau secara farmakokinetik itu ada bedanya. Jadi, antara penggunaan pada sapi sebagai hewan ruminansia dan pada anjing sebagai hewan karnifor misalnya begitu atau kucing itu sebenarnya ada bedanya. Tapi ya itu tadi karena keterbatasan. Kemudian sering menggunakan obat manusia karena keterbatasan ketersediaan obat hewan. Jadi, sebenarnya terbatas hewan itu. Tetapi, karena penggunaan ekstra label bisa jadi memang penggunaan antibiotik, antimicrobial itu juga besar. Jadi, hewan-hewan itu juga pakai obat dari manusia. Jadi, kalau secara informal itu sering cerita dapat dari mana beli, di mana di apotik, kok bisa? Iya, ini obatnya sudah tidak terpakai, katanya sudah keduarsa. Ini cerita dari teman-teman saya hanya cerita saja. Ya seperti itu Bapak-Ibu, jadi seperti itulah kondisi penggunaan ataupun ya, tentunya ini ada kaitannya dengan AMR yang juga terjadi pada pengobatan di hewan. Next. Ya, mengapa terjadi AMR? Ya, saya rasa tidak sudah banyak dibahas tadi ya. Bisa mutasi genetik, bisa respon amikorubah terhadap antimikroba secara mikroba terhadap antimikroba secara seleksi, bisa karena dosis tidak sesuai, tidak dilakukan evaluasi terapi, kemudian penggunaannya sebagai ibuan pakan Bapak-Ibu ya, ini nanti juga kita perlu aware dengan ini, tapi untungnya ini sudah dilarang sekarang ya, dan untuk mengatasi infeksi sekunder ini juga masih sering dilakukan ya, jadi ya itu tadi kalau habis operasi kemudian dikasih antibiotik, operasinya padahal operasi kastrasi misalnya begitu, kastrasi itu kan kalau untuk pembatasan populasi kan sering ya kami lakukan pada hewan-hewan sayangan, anjing atau kucing, itu juga mesti dikasih antibiotik, ya antibiotik setelah pos operatifnya itu, itu selalu begitu, padahal hewannya sehat sebenarnya. Kemudian terlambat merespon adanya resistensi, sehingga resistensi meluas menjadi multidrag resisten, dan super bug mudah-mudahan tidak sampai super bug next nah, menikah Bapak Ibu jadi kalau bagaimana bisa penyebaran jadi resistensi antimikroba ini pada hewan-hewan ternak itu ya karena memang tadi pengobatan atau penggunaan antibiotik sebagai imbuhan pakan itu dilakukan di sini di hewan-hewan ternak ya atau hewan produksi kemudian lewat kotorannya ya kemudian dipakai untuk pupuk ya kemudian juga urin dan kotoran itu juga bisa mengkontaminasi pekerja ya itu juga sangat mungkin ya sehingga terjadi penyebaran penyebaran dari resistensi atau mikroba-mikroba yang sudah resisten ke manusia lewat lewat tadi lewat ini tadi next ini lebih luas lagi mungkin ya jadi dari hewan kemudian obat ini tersebar di antibiotik antimikroba tersebar dipakai untuk farm animal kemudian juga farm animal akan mengeluarkan apa namanya kotoran limbah sebagai pupuk ya kemudian produksinya jadi susunya dagingnya itu juga nanti pakai ya ini sebenarnya residu ya residu antibiotik itu memang kalau tidak secara langsung ya mungkin ya tetapi kan residu antibiotik itu kalau masuk ke tubuh konsumen manusia yang terkandung apa namanya yang yang mengkonsumsi produk yang mengandung antibiotik residu itu mungkin secara akumulatif pelan-pelan juga nanti meskipun saya belum memperoleh penelitian yang sangat detail terhadap itu mungkin juga bisa menginduksi atau menyebabkan resistensi juga di manusia karena akumulasi kita makan daging makan daging ayam telur itu kan tiap hari tiap hari bahkan ayam itu sehari bisa beberapa kali artinya protein-protein hewan saya tidak makan daging tapi kan makan roti roti itu pakai susu misalnya pakai mentega itu juga dari hewan artinya akumulasi bisa banyak tetap terjadi pada manusia kemudian ini yang dari hewan tadi sudah banyak diceritakan dari pasien yang kemudian menularkan ke pasien lain dan seterusnya next jadi Bapak-Ibu bicara tentang antimik antimikroba jadi antimikroba itu yang dipakai di animals itu juga sama yang dipakai di human kalau kita bicara tentang wong health mengapa begitu karena ini karena memang sama substansinya itu sama bahan aktifnya sama jadi Bapak-Ibu bisa melihat disini lampiran permentan tentang obat keras pada hewan ini banyak sebenarnya ini hanya saya berikan beberapa saja ini kan juga golongan-golongan yang dipakai di manusia mungkin ada yang tidak ini eformectin ada disini eformectin juga sekarang sedang trend sepertinya karena COVID kalau di hewan ini obat yang sangat favorit istilahnya karena antiparasit ekto dan endoparasit pada hewan sangat bagus jadi hampir semua dokter hewan itu punya sekarang kalau memang dipakai di manusia jadi nanti ada irisan penggunaan ini jadi itu itu juga mungkin ada permasalahan yang harus dilihat lagi nanti dan sebagainya jadi ada sampai seratus atau hampir dua ratus ini disini nanti bisa Bapak Ibir Sani yang ingin melihat apakah yang dipakai di manusia itu di hewan itu juga sama dengan manusia disini nanti bisa di Bersani di lampiran permentan next nah sekarang bagaimana kejadian resistensinya ya ini saya ambil dari jurnal review review tahun 2019 tentang tentang epoli yang sudah resisten strain epoli yang sudah resisten ini adalah apa namanya ini ya jadi pada ini mohon maaf ini kok tidak kelihatan ntar ya jadi kejadian seperti ini ya jadi yang perbandingan antara human manusia animal hewan dan juga makanan dan lingkungan kita lihat isolat-isolat yang ditemukan itu seperti ini jadi semuanya sudah resisten terhadap strain epoli artinya apa artinya memang terjadi silang silang resisten itu disini ini syrin syrin dan seterusnya dan seterusnya ini ada ini yang dengan metode disk diffusion metode kemudian next ini yang next yang next ini juga sama ini banyak dengan MIC metodenya sama jadi yang di isolat human ya isolat dari animal dan dari makanan atau lingkungan ternyata juga sudah tinggi di lingkungan juga sudah tinggi ini ada nalidixic acid ya disini tinggi trimetropin ya ini di hewan ini termasuk obat yang lumayan populer juga ya dan seterusnya jadi memang sudah sudah ya sudah memang sudah ada resistensi di hewan dan yang bisa juga dengan strain yang sama itu ternyata juga dijumpai di manusia ya next Bapak Ibu mengapa growth promotor dari sisi produksi ya dari farm animal tadi itu antibiotik menjadi penting waktu itu sebelum ada pelarangan karena memang sangat efektif sebagai growth promoter atau fit additif yang memang menunjang keberhasilan produksi ya jadi growth promoter dalam hal ini tentunya termasuk antibiotik growth promoter itu bisa meningkatkan bobot karkas ya atau bobot badan ini broiler contohnya ya di hewan lain juga di sapi juga begitu dengan berlipat jadi kalau memang mau produksinya bagus ya waktu itu ya kasih aja IGP karena memang bagus kenapa harus gede-gede gini lah orangnya kan banyak yang butuh makan juga banyak jadi kalau sisi farm animal itu karena produksi kebutuhannya diperuntuk banyak sehingga dia para farmer ya para usaha ini ya tentunya berusaha bagaimana memenuhi kebutuhan produksi untuk konsumen ya itu next nah kemudian setelah ada isu resistensi ya dan lain sebagainya global one health dan sebagainya muncul permentan ini yang permentan nomor 14 tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan pelarangan IGP ya kemudian juga pelarangan obat-obat tertentu ada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia jadi sudah mulai diatur obat-obat yang enggak boleh dipakai pada ternak atau hewan yang produksinya untuk konsumsi manusia itu sedapat mungkin ada irisan jadi untuk mengurangi resistensi silang dan lain sebagainya tadi ya kemudian juga ada aturan tentang premix ya atau pengaturan medicated fit yaitu pencampuran antibiotik dalam pakan ini juga ceritanya panjang ya kalau antibiotik dicampur di pakan itu kan kalau asal menyampur kan juga enggak bisa ya karena dosisnya ya ukurannya takarannya kan menjadi sulit tapi kalau untuk hewan produksi kan banyak ya jadi kalau manusia kan yang namanya persepan itu kan individu tapi kalau di hewan itu misalnya mau mengubati ya ayam jumlahnya 50 ribu 100 ribu 400 ribu misalnya ya ribuan ya itu kan susah sekali kalau harus dikasih satu-satu jadi akhirnya ada aturan untuk itu tadi pengobatan populasi next nah menikong kemudian akhirnya salah satu langkah yang paling banyak dilakukan sekarang adalah mengganti ya antibiotik ya atau HGP pada peternakan yaitu dengan cara memberikan probiotik ya prebiotik dan lain sebagainya sumber-sumber lain selain antibiotik sekarang penelitian-penelitian di apa kami itu akan berpisah kesini jadi memang betul-betul mengurangi penggunaan ya baik itu untuk terutama untuk HGP dan juga untuk terapi next next nah menikong jadi ini ada sebelumnya sebelumnya pak mohon maaf sebelumnya sebelum akhir jadi menikong adalah bagaimana langkah-langkah dari sektor agri-culture atau pertanian pertanakan ya untuk memerangi ini antibiotik resisten ini yaitu dengan memastikan pengguna antibiotik dan antimikrokebal pada hewan adalah untuk mengontrol dan mengukurati infeksi serta dalam pengawasan dokter hewan melakukan vaksinasi rutin ya ini sebagai langkah mengurangi pengguna antibiotik dan antimikrokebal serta mengembangkan alternatif yang bagus ya jadi solusi terutama yang untuk SCP kemudian memacu dan merapakan good practice dalam hewan produksi dalam produksi dan penanganan bahan-bahan asal hewan jadi memang akan manajari yang baik kemudian sanitasi biosecurity yang baik itu akan lebih bagus ya sehingga menghindarkan dari penyakit dan penggunaan antimikroba ini tadi dan memiliki standar dalam perdoman yang diacu dalam menggunakan antibiotik antimikroba jadi ada aturannya bagaimana cara menggunakan antibiotik atau antimikroba terima kasih demikian uren saya mungkin agak tergesa-gesa karena sebenarnya juga masalahnya cukup banyak di 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 peternakan dan juga di hewanan saya kembalikan ke yang dikembalikan